Mencintai Nabi SAW adalah merupakan salah satu dari syarat keimanan kita sekalian Seorang Muslim tidak dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak sah keimanannya kecuali manakala dia mencintai Nabi SAW Hakikat mencintai Nabi SAW adalah dengan cara mengikuti petunjuk beliau SAW Baik dengan cara mengikuti dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan dan diamalkan oleh beliau Atau dengan cara meninggalkan apa yang tidak pernah dilakukan oleh beliau SAW Dan tidak pula pernah dilakukan oleh para sahabatnya Hari ini diakini oleh sebagian kaum Muslimin Sebagai hari kelahiran Nabi SAW Bertepatan dengan tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal Padahal apabila kita membaca Kitab-kitab sirah Nabi Kitab-kitab sejarah Nabi SAW Ternyata tidak ada satu riwayat pun yang meyakinkan Bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awal Saya katakan Para ulama rahimahumullah tidak bersepakat Bahwa tanggal 12 Rabi'ul Awal itu Adalah sebagai hari kelahiran Nabi SAW Karena di saat Nabi SAW dilahirkan Orang tidak begitu memperhatikan terhadap hari kelahiran beliau Mengapa demikian? Karena saat itu beliau belum diketahui berstatus sebagai seorang Nabi Sehingga orang tidak memperhatikan penanggalan hari kelahiran beliau Karena beliau belum diketahui sebagai seorang Nabi Beliau baru diketahui sebagai seorang Nabi Setelah 40 tahun kemudian Andaikan dari mulai awal telah diketahui bahwa Anak yang dilahirkan itu akan menjadi seorang Nabi dan Rasul Maka pasti orang akan memperhatikan tanggal kelahirannya Tapi permasalahannya tidak ada seorang pun yang tahu Bahwa Nabi Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdul Muttalib Sebagai seorang Nabi Kecuali setelah 40 tahun kemudian Oleh sebab itu Kemudian para ulama rahimahumullah Ada yang berpendapat bahwasannya maulid Nabi Atau hari kelahiran Nabi itu tanggal 9 Dari bulan Rabi'ul Awal Dan ini yang dikuatkan Oleh Universitas Al-Azhar Cairo Atas penelitian dari Sheikh Mahmur Shantut Sebagaimana disebutkan oleh Doktor Sofiyul Rahman Al-Mubarakfuri Dalam kitab Nyerahikul Mahtum Setelah dilakukan penelitian bahwa ternyata Hari Senin pada bulan Rabi'ul Awal itu Tidak ada yang jatuh tanggal 12 Karena yang disebutkan dengan riwayat yang suhih Dan meyakinkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dilahirkan pada hari Senin Nah apabila kita lihat dalam program kalender saat ini Bisa kita lacak dengan komputer Bahwasannya hari Senin itu jatuhnya bukan tanggal 12 Tapi tanggal 9 Ada yang lain mengatakan itu tanggal 10 Ada yang mengatakan tanggal 11 Ada yang mengatakan tanggal 12 Ada yang mengatakan tanggal 13 Para ulama berbeda pendapat Perbedaan pendapat para ulama ini Mengisyaratkan kepada kita sekalian Bahwa memang perayaan untuk merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada di zaman Nabi Tidak ada di zaman sahabat Tidak ada pula di zaman tabi'in Karena andai kan itu adalah merupakan sesuatu Yang rutin dilakukan oleh kaum muslimin Maka para ulama tidak akan berbeda pendapat Di dalam menentukan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir Sekarang apabila kita bertanya kepada setiap muslim Tanggal berapa Idul Fitri dirayakan Maka semua akan menjawab dirayakan pada tanggal 1 syawal Apabila kita bertanya kepada setiap muslim Di belahan bumi manapun dia tinggal Tanggal berapa hari raya Idul Adha Dia pun tidak akan ragu Pasti dia akan mengatakan Itu dirayakan pada tanggal 10 dari bulan Zulhijjah Mengapa dia tidak ragu dan sepakat semuanya Itu ditetapkan tanggal 10 Zulhijjah Karena setiap tahun kaum muslimin merayakannya Tadkala kemudian kaum muslimin tidak merayakannya di zaman Rasulullah Tidak pula di zaman sahabat Tidak juga di zaman tabi'in Bahkan di zaman tabi'ut tabi'in Maka kemudian terjadilah perselisihan pendapat Dari kalangan para ulama tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan Dan yang lebih menarik lagi Berkenaan dengan tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal itu Adalah merupakan tanggal yang disepakati oleh seluruh ahli sejarah Bahwa tanggal 12 Rabi'ul Awal itu Adalah hari kematian Nabi Ali Salatu Wasalam Dengan tanpa ada perbedaan pendapat Dari kalangan para ulama tentang masalah ini Sehingga tatkala hari ini kita jadikan sebagai salah satu hari yang mulia Yang seakan hari yang istimewa Kemudian kita harus bersenang dan bergembira pada hari ini Sebenarnya kita bergembira atas kelahiran Nabi Atau atas kematian Nabi Ali Salatu Wasalam Karena yang disepakati justru adalah tanggal 12 itu hari kematian Bukan hari kelahiran Karena hari kelahiran diperselisihkan oleh para ulama Tetapi sebenarnya siapa sih Orang-orang yang pertama kali melakukan Maulid Nabi Ternyata manakala kita lihat Bahwa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Itu adalah seorang raja Yang pernah berkuasa di Mesir Dari kerajaan syiah Daulah Fatimiyah Al-Muiz Lidinillah Yang menamakan dirinya Al-Muiz Ad-Dinillah Di pertengahan abad keempat Sebelum itu tidak ada yang namanya Perayaan Maulid Nabi Apakah itu para sahabat Para tabi'in Atau para tabi'ut tabi'in Kecintaan kita kepada Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Adalah dengan mengikuti sunnahnya Dengan mengikuti ajarannya Dan bagian daripada ajaran Nabi Ali Salatu Wasallam Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Tidak mengajarkan kepada kita sekalian Untuk merayakan hari raya Atau merayakan hari kelahirannya Tapi justru Itu adalah sebuah tradisi Nasrani Yang kemudian masuk ke dalam Islam Oleh sebab itu di dalam ajaran Nasrani Ada namanya hari Natal Hari Natal itu sebenarnya hari apa? Hari Maulid Natal dengan Maulid itu sama Kalau Maulid itu bahasa Arabnya Bahasa Latinnya Natal Jadi sama dengan Maulid Nabi Sama dengan Natal Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Para hadirin dan hadirat Serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itulah Orang-orang yang tidak mau Merayakan Maulid Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Itu adalah bukan orang-orang Yang tidak mencintai Nabi Ali Salatu Wasallam Demi Allah Sesungguhnya mereka tidak merayakan Maulid Nabi Justru adalah merupakan konsekuensi Dari kecintaan mereka kepada Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Karena mereka bagian dari kecintaan mereka terhadap Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Mereka meyakini bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Itu telah sempurna Dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kemudian kita menambahkan sesuatu ke dalam agama ini Maka itu artinya sama dengan kita mengatakan agama ini belum sempurna Sehingga masih perlu ditambah-tambah Maka bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Ali Salatu Wasallam Kita meninggalkan apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam urusan agama Adapun kemudian dalam urusan keduniaan Dalam masalah adat dan budaya Maka kita telah diberikan keleluasan oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Untuk melakukannya Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita perbanyak salawat Kepada kekasih kita Kepada panutan dan jumlahan kita Nabi kita Muhammad Ali Salatu Wasallam Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Azawajal Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladina amanu Sallu alihi wa salimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim Inna kahmidun majid Mubarik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim Inna kahmidun majid Inna kahmidun majid